Pada malam hari ini kami dari Sat Sabara, Pores Mempawah, Polda, Kalimantan Barat mengadakan kegiatan rutin kegiatan malam dalam rangka mencegah daripada kenakan remaja yang isu-isunya terdengar pada saat ini. Pada malam hari ini kami menuju pantai Ancol yang beberapa saat lalu telah terjadi suatu tindak bidana daripada sekelompok pemuda yaitu tentang pelecehan daripada kaum muda. Pada malam hari ini kami menemui dua pasang yang sedang bermesan di malam hari ini. Ini jawabannya mana? Ini. Motornya mana? Motor? Di sini kami menasehati kepada dua pasangan tersebut di malam hari ini karena kalau terlalu malam ya terjadi tindak bidana yang lain. Abang ini sama adik ini dengan pasangannya kalau sekiranya sudah larut malam mungkin bisa meninggalkan tempat karena untuk menghindari daripada hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Di tempat ini pernah terjadi adanya sedikit semangat insiden dan lagi bermasaran mungkin ada sedikit bermasaran lalu ditangkapi sama masalah. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi kepada bapak-bapak ini. Selagi masih awal silahkan nongkrong bermalam minggu di tempat yang terang. Kami ingatkan kepada mereka bahwa setiap keluar rumah harus membawa identitas diri. Ibu ada BKTB ya? Ada BKTB. Adik, adik. Adik, adik. Nah sini, nganap sini. Ada BKTB ya? Saya ada, tidak ada. Seperti itu? Ada BKTB. Satu pelajar ada? Tidak ada. Jadi gitu ya, dengarkan urut semua. Setiap keluar, kalau identitas diri di bawah. Kalau nggak ada BKTB, kartu pelajar. Jelas ya? Iya. Jadi hari ini, bapak-bapak sekalian ditegur, bisa kembali. Nanti kalau kami hadir ke sini lagi masih ada, maka akan saya bawa ke kantor. Selanjutnya kami menuju ke Obo dan Manemba Pawa. Dari sana ditemukan sekelompok pemuda yang sedang berkumpul di saat itu. Sini, sini semuanya. Tadi dari jam awal, dari Sabi Mas sudah menghimbau juga di jembatan, termasuk di Ancol di sini. Salah satu daripada mereka menceritakan kepada kita bahwa mereka telah menggagalkan perbuatan asusila yang berada di sekitaran Gorobudeng Manemba Pawa. Mereka pun menindak daripada pasangan tersebut. Jelas perilaku pendidikan mereka adalah salah, karena pendidikan tersebut adalah bukan tugas mereka. Besok-besok, kalau ketemu yang seperti itu, justru kalian tindak begitu, kalian salah. Mending kalian bawa langsung ke kantor polisi. Atau kalian panggil Pak RT di sini. Sebenarnya kami tidak membawa ke Pak RT, tidak dikawinkan. Cuman janganlah bang, bukan aman bang, saya tidak dikawinkan bang. Urusan kawinkan itu urusan orang tua dia. Saya mengatakan diamankan. Ini, daripada kalian seperti itu, kalian salah. Kami selanjutnya mengajari kepada sekelompok muda tersebut untuk melakukan tindakan yang benar. Apabila menemukan pelanggaran, seharusnya tidak main hatim sendiri. Silahkan menjaga di lingkungannya masing-masing. Silahkan. Mau berjaga di RT-nya silahkan. Tapi yang tempat-tempat umum ini, silahkan kepada kami kalau sudah lewat waktu malam. Jadi sudah diberbagi tugas kita. Silahkan di RT-nya dijaga silahkan. Tapi yang di sini bisa kembali. Saya kira kita paham ya. Jadi supaya jangan sampai ada salah. Salah paham, nanti jadi permasan yang niatnya kita benar, jadi keliru. Untuk memastikan situasi area kor aman, maka kami melakukan tindakan kembali, yaitu menyisir lingkungan kor dan tempat-tempat yang tertutup. Selanjutnya kami masih melihat ada kelompok muda-mudi yang masih berkumpul di saat tengah malam. Kalian dari mana, Duk? Saya ke Gubang. Gubang. Kamu dari mana? Di belakang. Di belakang. Kamu? Di sini. Sini. Yang dua ini perempuan? Ini adik. Adik. Terus? Di belakang. Di telpon ini, Pak, saya kan? Koto-kosa. Mereka berasal bahwa di antara sepeda motor mereka ada yang rusak. Selanjutnya kita cek bahwa mereka, bahwa untuk memastikan bahwa mereka bukan pelaku kriminal. Oh, berarti kegiatannya tadi karena motornya rusak. Terus tadi yang barusan pakai motor, tadi ini. Oh, sehingga. Nah, itulah. Saya akan dorong motor ini. Sekarang kan ada yang terdekat nih. Kenapa motornya nggak dititip saja? Maksudnya didorong nanti ya. Terus? Tapi karena ini juga sudah larut malam, ya saya periksa identitas kalian. Coba saya lihat dulu KTP kalian punya nggak? Ada, ada. Saya masih belajar, Pak. Belajar? Ini? Saya pernah dikenalkan kemarin, Pak. Pernah di mana? Sudah sedang? Ini, mbak ini, punya KTP? Tak ada. Sekarang begini ya, sebelum kita melangkah ke lebih lanjut, kalian-kalian ini nggak punya KTP. Kalau terjadi apa-apa dengan kalian nih, kita nggak usah hitung kecelakaan, nggak usah hitung dibunuh orang. Kalian jatuh saja di jalan. Mau antar ke mana? Anak siapa? Alamatnya di mana? Dikarenakan banyak dari mereka yang tidak memiliki identitas, selanjutnya dibawa ke polis untuk didata terlebih dahulu. Karena kamu nggak ada KTP, udah malam-malam, sekarang saya bawa ke kantor kamu ya. Pulang ya, besok? Ya, anu ya? Pak, ambil rumah dekat. Saya mau lihat mau tolong ini, ya. Yaudah, kadang-kadang kamu nggak ada KTP, kan? Di rumah lah maksudnya, sekarang kita. Nanti biar orang tuanya ngantar, ya. Udah, di sini nih, Pak. Pak Riz, pindahkan mobil. Ya, buka mobil, naik belakang. Semua, semua naik mobil. Ayo cepat. Udah naik mobil, cepat. Udah naik mobil, cepat. 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 Ayo naik mobil. Terus naik. Kami mengimbul kepada seluruh warga Mempawa selalu untuk menciptakan keamanan, ketertiban di wilayah Mempawa. Yang kedua, apabila terjadi pelanggaran, sewajibnya dan seharusnya untuk melaporkan kepada petugas yang berwajib. Yang kedua, apabila terjadi pelanggaran, sewajibnya dan seharusnya untuk menciptakan keamanan, ketertiban di wilayah Mempawa selalu untuk menciptakan keamanan, ketertiban di wilayah Mempawa selalu untuk menciptakan keamanan, ketertiban di wilayah Mempawa selalu. Jangan lupa untuk menciptakan keamanan, ketertiban di wilayah Mempawa selalu untuk menciptakan keamanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.